Oke jadi itu aja teman-teman dan ini berhasil 100% ya ini burik teman-teman ya dan ini bersih banget lihat beda hasilnya Kembali lagi bersama saya di channel Wajekta tutorial nah teman-teman di video kali ini saya mau share aja nih ya buat teman-teman Yang barangkali disini ketika mau coba update status di WhatsApp ya atau di WA itu video misalkan guys tapi pas di upload itu burik ya Enggak enggak bersih enggak jernih gitu padahal pada saat kita coba ambil video itu jernih nah itu gimana caranya Ini caranya sebenarnya saya pernah lihat salah satu youtuber ya buat tutorial ini kurang lebih satu tahun yang lalu Dan ternyata sampai saat ini tuh masih work ya atau masih bekerja gitu guys ya untuk caranya ini gitu Jadi disini kita enggak perlu gunakan aplikasi pihak ketiga ataupun kita pindah cross platform misalkan ke Instagram dulu Atau ke YouTube dulu kah enggak guys disini kita hanya butuh dua akun WhatsApp ya Nah kalau misalkan teman-teman pakai dua nomor dan kebetulan si kedua nomor tersebut ada WhatsAppnya Itu teman-teman bisa manfaatin buat nanti kalau misalkan bikin status itu bisa bagus enggak burik guys Nah ya disini saya akan kasih contoh nih ya buat teman-teman Oke disini saya akan coba post sebuah status WhatsApp itu di WhatsApp bisnis saya guys Nah pertama-tama disini saya mau coba buat apa ya kita coba aja nih teman-teman gini-gini ya Untuk video buat video dulu nih contoh aja nih kita langsung aja praktekan Nah ini contoh seperti ini ya kita buat kurang lebih ya sekitar 10 detikan aja cukup Oke ini nantinya enggak harus diedit ya Jadi ini langsung aja ketika kita coba shoot ataupun kita ambil video dari aplikasi kamera Nah ini sudah sekitar 15 detik oke Oke nah video ini saya akan coba buatkan status di WhatsApp bisnis ya Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya untuk cara buat status WhatsApp gitu ya Oke nah ini saya akan coba buatkan ya yang barusan ini pasti kalau dengan cara seperti ini akan burik Kita coba lihat guys Nah disini kita sudah masuk di WhatsApp bisnis ya disini saya akan langsung buat status yang tadi guys ya Ini saat aplikasi digunakan izinkan semua ya Nah disini yang barusan nih teman-teman ini saya akan coba buat status ya Kita coba lihat nanti hasilnya gimana Langsung kita pause saja Kita coba lihat teman-teman ya Nah ini langsung ya dengan cara seperti ini Apakah dia bisa atau tidak Bisa pastinya tapi dia burik guys Kita coba lihat ya Nah ini sudah kita coba upload kita coba lihat hasilnya Nah guys ini burik lihat Ini enggak enggak jernih hasilnya Tuh ya Nah kemudian kita coba lihat dari WhatsApp yang lain ya Ini kan kita lihat dari status saya nih Kita coba lihat dari WhatsApp yang lain Nah ini dari WhatsApp yang lain guys Ini mywahyuziktovisio Tuh dia burik guys ya Nanti coba lihat pasti ada perbedaannya Nah oke teman-teman disini kita coba lihat ya Nah ini dari WA yang lain dan hasilnya dia masih burik tuh guys ya Lihat Ya masih burik nih Nah sekarang kita langsung aja ke tutorialnya Gimana supaya tidak burik guys Oke Nah Pertama-tama disini teman-teman Kan ada dua WhatsApp ya Nah jadi nanti misalkan nih Kita akan buat status WhatsApp di WhatsApp bisnis kita Nah jadi nanti kita kirim video guys Kirim videonya itu via WhatsApp ya Nah kita coba langsung saja kirimkan video yang tadi ya Ke WhatsApp bisnis saya ini ya Oke Itu nanti langsung kirimkan dengan versi yang SD atau HD guys Contoh seperti ini Guys ya kita kirimkan videonya ke galeri Nah ini dia guys kita coba kirimkan langsung SD ya Nah SD dia disini kualitasnya jadi 5 MB Langsung kita coba kirimkan Oke ini dia ya Kita coba langsung buat status lagi guys ya disini Nanti kita coba bandingkan Nah ini kita sudah kirim ya Teman-teman ke WhatsApp bisnisnya Nah seperti ini Kita langsung menuju ke WhatsApp bisnis guys Nah disini kita sudah di WhatsApp bisnis kita guys ya Dan ini saya coba kirim tadi dari WhatsApp pribadi saya ya Nah langsung aja teman-teman disini kita sudah download Nah kalau sudah di download seperti ini Nah teman-teman nanti buat status WhatsAppnya itu langsung lewat sini nih Ya ini sih sebenarnya intinya caranya ini guys Nah jadi nanti teman-teman yang mau dibuatkan status itu kirim dari WhatsApp yang lain ya Kirim dengan mode SD atau ada tulisan HDnya disini Nah kemudian langsung pilih yang ini ya Nah ini lanjutkan kemudian disini ke status saya Nah kemudian disini teman-teman misalkan tes ya Nah ini anti burik ya Oke anti burik ya Seperti ini guys Anti burik langsung aja kita buat Nah mengirim pembawa status Oke status terkirim Sekarang kita coba lihat guys Apakah akan lebih burik ya Atau sudah tidak burik Oke kita coba lihat ya Kita langsung lihatnya pakai WhatsApp yang lain ya Oke Nah teman-teman ini adalah status yang sebelumnya ya Nah WhatsApp status yang sebelumnya Teman-teman bisa dilihat ya Dia burik guys Burik ini guys ya Aslinya burik ini Nah sekarang kita coba lihat nih ya Langsung kita klik aja ke Tadi dengan cara langsung diteruskan guys ya Tadi diteruskan Kita coba lihat Nah ini dia Dia lebih bening Lebih SD Lebih detail Enggak burik guys ya Jadi caranya seperti itu Berhasil ini 100% Oke Cuman ada tapi-nya Nah jadi Kalau misalkan videonya lebih dari 60 detik Atau lebih dari 1 menit Nah Dengan cara yang barusan Kita teruskan langsung ke status WhatsApp Itu akan tetap burik guys Kenapa? Karena nanti pada saat itu Dia meminta Di crop ya Jadi 60 detik Nah pas waktu Meng crop 60 detik tersebut Itu dia langsung di compress guys Malah jadi Burik lagi Gitu Jelas ya teman-teman ya Jadi kalau bisa Dengan cara yang saya share ini tuh Ya teman-teman nanti Harus videonya Pas 60 detik Atau kurang dari 60 detik Biar tidak burik hasilnya guys ya Nah jadi caranya seperti itu Simple banget Gampang banget guys Coba aja praktekin ya Dengan catatan teman-teman Harus punya 2 WhatsApp Atau bisa kirimin dari teman Ke Kamu misalkan Yang ingin Coba Buat status Tapi ingin Nggak burik gitu Atau lebih enak lagi sih Ada 2 WhatsApp Kayak saya nih guys Ada WhatsApp yang pribadi Dan ada WhatsApp bisnis Jadi nanti bisa Oper-oper aja Kalau mau di update Di WhatsApp pribadi Kita nanti Kirim dari WhatsApp bisnis Seperti itu guys Jadi harus ada 2 WhatsApp disini Atau bisa juga dengan Memanfaatkan Kalau misalkan Nggak ada WhatsApp ya Bisa memanfaatkan WhatsApp web Teman-teman Tapi kalau Kalau WhatsApp web Agak ribet juga ya Lebih enak sih Ada 2 WhatsApp Ada 2 nomor gitu guys Jadi enak gitu ya Oke jadi itu aja teman-teman Dan ini berhasil 100% Ya ini burik Teman-teman Ya dan ini Bersih banget Lihat Beda hasilnya Ini lebih detail hasilnya Keren Oke Itu aja Semoga bermanfaat Dan bisa di aplikasikan Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Di tutorial tutorial lainnya Selanjutnya Oke mantap Selanjutnya